Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi terus mencari bukti dan mengungkapkan kasus tuguhan korupsi pembangunan perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan tersangkau Ema Del, mantan Bupati Sarolangun, Joko Susilo sebagai mantan Ketua Kooperasi Pemkasan, dan Perinur Santi selaku pihak Ekanan. Kalikau, Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi mendatangi lapas kelas 2 Jambi untuk memeriksa dua terpidana dalam kasus yang sama, yaitu Hasan Basri Harun dan Adeles Mana Suhada yang sedang menjalani masuh hukuman. Imran Yusuf kasih penyediaan pidana khusus Kejati Jambi mengatakan, kini kobarkas pemeriksaan untuk tiga tersangkau lah mencapai 75 persen. Untuk selanjutnya pihak penyidik nak menjadwalkan pemeriksaan terhadap masing-masing tersangkau pada minggu pekan depan. Untuk ketiga-tiganya? Untuk ketiga-tiganya. Jadi kita juga sudah mulai menjadwalkan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangkau. Kita juga sudah memeriksa, tadi kita melakukan pemeriksaan di lembaga masyarakatan terhadap, saksi yang dulunya sudah menjadi terpidana, yaitu terhadap saudara Hasan Basri Harun dan Adeles Mana. Keduanya dipreses, saksi untuk tiga tersangkau.